Ya harus ada ideologi urbanisme. Ideologi urbanisme itu betul ini. Jadi urbanisme, ya urbanisme apa? Kalau ada urbanisme yang memberi jaminan kepada kenyamanan orang untuk bertransportasi, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, dengan rasa nyaman, amat. Apakah kota saya di mana anda tinggal ada kota global? Ya monggok, kalau anda mau mengatakan bahwa kota global ada kota global ya silahkan aja. Tapi akan memiliki unsur new urbanisme? Belum tentu. Berat untuk menjadi kejahatan new urbanisme, berat. Saya bilang disini, transportasi multimodal bukan cuma icon. Kedua, ruang publiknya bisa diakses semua pihak, tapi tidak dengan harga yang mahal tapi terjambung. Ruang publik, tempat kita berinteraksi dengan yang lain, tempat kita bertemu dengan orang, untuk santai, mengekspresikan, apa ya, aspirasi, disini. Ya kalau anda lihat kota global di Sumabaya, kalau kita bicara politik, adakah tempat aspirasi, ekspresi publik? Adakah tempat untuk demo? Adakah di Sumabaya tempat untuk demo? Tidak ada. Kita paling kalau mundi itu ke kantor gubernur. Tunggu pahlawan, kantor, depan kantor DPRD Provinsi atau kantor DPRD Pakas Sumabaya, semua itu. Pemerintah belum membangun ruang publik untuk ekspresi, aspirasi, kepentingan, kecewaan, belum ada. Yang baru dibangun dari 3 itu juga masih 1 per 8 kalau tidak melakukan masaku. Ya, kita tidak tahu kota Surabaya ini mau ramah lingkungan, eh, ramah. Tapi ramahnya di mana, ya. Ya, memang bangun kota itu tidak gampang, sudah sulit. Yang penting tuh disini, mengakomodasi dari kota si multimodal, ruang publik. Ini. Kita menguranglah lingkungan masak satu OTP yang harus mengawal setiap hari, setiap jam, pagi, siang, dan sore. Supaya troto atau kawasan kejalan kaki tidak dimanfaatkan oleh PKL atau orang-orang yang di luar kejalan kaki. Masih komod. Jadi, intinya dari skema ini yang kini saya katakan kepada anda bahwa kota global itu adalah ciri yang harus direalisasi oleh para perencana kota, oleh pemerintah, oleh para insinyur, itu juga oleh para asinten, oleh para investor. Karena dia merupakan suatu wilayah atau teritorialisasi yang bersifat global. Kota global sebagai teritorialisasi yang bersifat global. Kota global itu harus menjalankan fungsionalnya kota. Jadi, kalau fungsional tempat global apa? Ini plus plus ekonomi pasar bebas. Ekonomi pasar bebas itu ada namanya. Tempatnya ada namanya, gedungnya ada namanya. Ada yang tahu? Kalau suatu kota itu memenuhi persyaratan sebagai kota global, ada ikonnya dari kota global itu. Ada namanya yang secara umum selain namanya sendiri adalah... Ada namanya, siapakah namanya? Apakah namanya? Siapakah yang bisa membantu saya? Siapakah yang bisa membantu saya? Kota global ada orang ini, kan? Ada ikonnya. Kalau anda ingin, oh kota selamanya kota global. Apa buktinya? Saya ingin tahu buktinya apa. Anda bisa mengidentifikasi. Satu. Satu. Kaka ada World Trade Center. World Trade Center. Ya, satu. Kedua. Ada World Trade Center. Kedua. Ada World Trade Center. Kedua. Plus. Kedua. Yang pertama. Yang pertama. Yang pertama. Yang pertama. Kedua. Trade Trade Center. World Trade Center. Pusat Jagang Dunia. Yang pertama. Yang kedua. Yang akhir-akhir ini dibangun. Oleh pemerintah kota. Mulai tahun 2010-an. Kita mulai tahun 2010-an. Misalnya bagaimana? PTC. International Trade Center. PTC. Dharma International Trade Center. Tarna. Darno. Maaf. Kalau dibuat dengan Darmo. Itu orang romo. Secara geografis itu entitasnya. Wornong romo. Tetapi supaya απ impah dijual. Maka diterapelah nama Gano. Jarmong. Presenta. Kan diterapkan stasiun wonong romo kan? Kalau bilang orang romo. Bukan ikon program. Wonong intro adalah Kawasan Kulu. Tawasan pinggiran Tempat Pendata paki lima Dulu Dharma Great Center Pasar, pasar basah Pasar kering juga Sama kayak pasar Pegirian, sama kayak pasar Keputra Sama kayak pasar pabian Disuap, karena salah kota Surabaya Harus ada icon Pasarnya Kasih nama, Dharma Great Center International Trade Center Yang ada di Daerah Kebumbung dengan Pegaran kapasan, TG Mana lagi TG di Surabaya? TG, saya tak hafal Artinya apa? Jadi, kalau Surabaya Mau disebut sebagai kota global Maka kota Surabaya harus Menjalankan fungsional Kota global Apanya? Selawah yang ini Menjalankan fungsi Ekonomi pasal Pegas Dia juga Secara fisik Harus menyediakan Fasilitas publik Dan ini juga Harus dibuat Dengan melibatkan Para penganggung Sampai disini ada pertanyaan Yang ikut kuliah Daftar sepuluh Yang ada tiga Belum ada Nanti saya Memutaskan kepada anda Ke Mulai minggu yang lalu Anda harus mereview Apa yang sudah saya kerjakan Oke, saya lanjut Sebentar lagi saya akhiri Terkait dari kota global Disini Saya melihat Kalau kita ingin Bangun kota global Ini perlu ada Revitalisasi Dan pelestarian Untuk kota Ini yang Akhirnya Memunculkan Dua kecenderungan Kalau di Indonesia Kalau di negara luar Eropa Amerika Asia Kota kota bisa Asia Singapur Jepang Korea Itu sudah tidak ada masalah Karena dia sudah tahu Mana kota lama Dan mana kota lama Ini Kita Disini Supaya Ini Supaya Apa ya Orang luar Kau melihat Di Jakarta Ada kota lama Ya Stasiun kota Jakarta Stasiun tua Itu disebut Kota lama Karena hanya Ingin menunjukkan Bahwa selama Kemerdekaan Selesai peran dunia Kedua Pemerintah Indonesia Sudah Melakukan Pendekatan Sudah menerapkan Pendekatan Pencanaan Pembangunan Yang Apa ya Meredesan Perkotaan Yang Pro Pada kebutuhan Peguinnya Jadi Disebut Kota Baru Dan kota Lama Ya Kota baru Adalah Lawan Dari kota Lama Ini ada SK-nya SK Gubernurnya Kalau di Surabaya Ada SK Wali kotanya Dan SK Gubernurnya Juga Bahwa Kawasan Kota lama Di Surabaya Adalah Mulai dari Jembatan Merah Stasiun Semut Atau Jalan Semut Kali Ya Itu adalah Kota Lama Kota Balunya Mana Tunjungan Di Komplek Rumah Paku Surabaya Bagian Barat Sebagian Kita Di Surabaya Bagian Timur Eskos Ya Namanya Eskos Artinya Kawasan Pantai Timur Kota Surabaya Karena Dia Langsung Memilih Kota Global Maka Ditulis Eskos Eskos Pantai Menurut ini Akan apa Disanapkan Harus ada Revitalisasi Dan kolestarian Perkotaan Ganti Namanya Ya Pemerintah Bekerjasama Dengan Perencana Agri Agri Apa sih Yang Badan Yang Bungsi Itu Apa sih Situs Situs Urga Kalah Ya Apa itu Ya Itu kan Buat Kota Lama Kota Baru Tapi Kota Barunya Tidak Disebut Ya Tapi Tulis Kawasan Kota Lama Jakarta Kawasan Kota Lama Sumarang Kawasan Kota Lama Surabaya Kalau Jogja Enggak ada Kawasan Kota Lamanya Enggak ada Artinya Apa Yang Anda Diterima Sisi Dini Ya Jadi Kalau Kita Ingin Bicara Kota Doga Maka Salah Tidak ada Reformasi Zonasi Desain Jalan Jenis Bangunan Kalau Kota Lama Ya Sudah Apa Ada Yang 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 Dianggap Dianggap Sebagai Situs Oleh Pemerintah Ya Peninggalan Peninggalan Zaman Trumial Ya Itu Dianggap Sebagai Kota Lama Bangunannya Jalannya Dibiarkan Sempi Tidak Dilebar Lebarkannya Tapi Kalau Mau Dibilang Kota Global The same Jalan Diubah Yang Sempi Dibuat Jalan Layang Atau Dibuat Jalan Pel Dibas Hab Bangunan Adalah Ciri Dari Kota Global Kenapa Dibuat Jalan Pel Kenapa Dibuat Jalan Layang Banyak Bukan Hanya Untuk Memulai Kematikan Pasti Untuk Melancarkan Perpindahan Barang Dan Melancarkan Pergerakan Orang Ciri Dari Orang Yang Ada Di Kota Global Itu Cepat Geraknya Cepat Ya Gak Kayak Di Kita Geraknya Negara Kita Gak Tau Ini Karena Perlakuan Atau Karena Kultur Kalau Kita Jalan Keluar Negeri Gak Ada Orang Jalan Teatel Kayak Di Negara Kita Gak Panas Samanya Jalan Lemah Lemah Di Luar Negeri Jalan Yang Cepat Terlepas Dintana Hawanya Dibin Atau Apa Ya Sedikit Sekali Yang Menggunakan Kedalaan Pribadi Baik Menggunakan Pansportasi Publik Kenapa Pansportasi Publik Yang Digunakan Karena Cepat Nyaman Murah Terhubung Dengan Apat Kement Terhubung Dengan Kantong Karena Semua Struktur Sudah Dibuat Sertikal Itu Ciri Dari Kota Global Terhubung Ketika Kalau Kita Dibuat Kota Global Kita Masih Jauh Padahal Kota Global Sudah Diantisipasi Akan Hancur Tapi Hancurnya Kapan Saya Tahu Sudah Diantipasi Kota Global Itu Akan Hancur Karena Ini Karena Kota Itu Sudah Terlalu Banyak Menginternalisasi Kekuatan Kontraditif Dari Liberalisme Pasal Mungkin Nanti Jakarta Sulabaya Kota Kota Yang Banyak Penduduk Kalau Kota Besar Indonesia Kayaknya Yang Ketanya Penduduk Jadi Nanti Mungkin 10-20 Tahun Lagi Kalau Di Indonesia Kota Global Itu Jika Sudah Kebanyakan Menginternalisasi Kekuatan Yang Bersifat Kontraditif Dari Liberalisme Pasal Maka Kota Global Itu Akan Hancur Penyebab Kehancurannya Dua Karena Kekuatan Terpecah Kekuatan Kekuatan Global Terpecah Yang Ada Di Surabaya Kekuatan Kekuatan Global Terpecah Di Jakarta Kekuatan Kekuatan Global Terpecah Di Makassar Di Balu Kenapa Kita Sudah 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 Melihat Jangan Menanya Di Surabaya Investor Sudah Berlari Tinggalkan Surabaya Pindah Ke Sidoar Jok Pindah Ke Jombang Pindah Ke Mojok Pindah Ke Surabaya Karena UMR Surabaya Ring Satu Mahal Pidgin Naik Investor Tidak Sanggup Membiayai Buruk Hentang Dari Surabaya Terpecah Terpecah Kualisasi Jadi Nanti Yang ada Di Surabaya Adalah Investor Mana Yang Mungkin Pengembang Karena Pengembang Itu Tidak Tergantung Pada Pemberian Bumpah Gunungnya Tidak Memperhatikan Bumpu Eter Tapi Menjual Protokit Bangun Apartment Bangun Perumahan Mewak Bangun Bangun Pantor Yang Menjadi Tempat Operasinya Liberalisme Pasar Di Surabaya Banyak Jatah Banyak Bandung Banyak Makassar Banyak Di Makassar Yang dari Makassar Bisa mengecek Kalau lagi Pulang Ke rumah Bisa mengecek Makassar disebut Dengan Kota Rukum Saking banyak Yang keluar dari Bandara Kita menemukan Sepanjang jalan Kiri tanah Rukum Di Jakarta Kita keluar dari Bandara Sudah banyak Hotel Banyak hotel Banyak restoran Dan Banyak sekali Apartment Di Surabaya Juga Keluar 100-200 meter Kita ada Banyak Mall Ada banyak Katol-katol Pemerintah Ada banyak Hotel Di Jakarta Di Bandung Juga Samar Makanya Kenapa Di Bandung Bandara Busei Sastra Negara Ditutup Dipindahkan Ya Karena Untuk menit Syarat Komar Komar Harus Ada Reformasi Zonasi Kalau Bandung Tetap Berbandara Di Pusat Komar Itu ya Busei Sastra Negara Itu berarti Belum ada Reformasi Zonasi Maka Pemerintah Dimintai Bandara Bandung Harus Pindah Jogja Harus Pindah Ya Kan Karena Salah Reformasi Zonasi Biasanya Jalannya Harus Luas Masa Mau ke Bandara Jalannya Sempit Jadi Harus Buat Jalan Mayang Jalan Top Begitu Jenis Bangunannya Masa Bandara Kayak Pakainya Mobil Pesawat Ada Di Dumpan Luang Tunggu Kan Bahaya Sekali Di Solor Di Jogja Di Bandung Kan Bahaya Ya Akhirnya Pemerintah Membuat Reformasi Zonasi Untuk Bandara Untuk Jalan Jenis Bangunan Itu Semua Bagian Politik Katarua Jadi Tidak Ada Ceritanya Kalau kita Memindahkan Bandara Sesapa Negara Kemana Itu Lupa Saya Termasuk Juga Di Jogja Termasuk Juga Solo Yang Berbeda Yang Pindah Itu Adalah Bandung Jogja Tidak Terus Ada Reformasi Zonasi Zonasi Juga Dari Panjir Juga Kepanjir 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 Karena Kepanjir Kepanjir Jati Karena Saran Kepanjir Kepanjir Jalannya Harus Menuju Bandara Jalan 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 Pemerintah Kepanjir Bekerja Pemerintah Nasional Pemerintah Komisi Membangun Jalan Tolok Dari Perak Sampai Ke Bandara Jual Sarannya Harus Cepat Karena Gak Bisa Lewat Jalan 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 Bangunannya Juga Harus Bertingkat Bangunannya Harus Bertingkat Gitu Ya Nah Ini adalah Jadi pendekatannya Jadi Kalau kita Bicarakan Tentang Kota Global Itu Sarannya Harus Ada New Urban Diesel Dan Itu Adalah Suatu Pendekatan Perencanaan Pembangunan Yang Berfokus Kepada Desain Perkotaan Yang Magnitik Berada Pada Reformasi Zonasi Jalan Dan Bangunan Jadi Kita Dimana Kalau Para Pembangun Sudabaya Pembangun Rumah Rumah Sertikal Yang Kita Sebut Apartmen Itu Sudah Tentukan Dari Sebuah Eksistensi Kota Global Jadi Bukan Untuk Aksi Aksi Kalau Di Kita Sekarang Hanya Lifestyle Orang Kaya Harus Punya Atau Tinggal Di Apa Kemen Itu Menaksikannya Sebagai Lifestyle Padahal Itu Ada Persarapan Dari Penduduk Yang tinggal Di Kota Global Kita Tidak Tinggal Di Rumah Yang Masih Ada Tanah Tapi Harus Rumah Yang Ber Tingkat Terus Saya Lanjutkan Di Sini Ketika Kita Bicara Tentang Global Dalam Perspektif Politi Tata Luang Maka Kita Bicarai Ada Proses Global Artinya Ada Pencintaan Luang Luang Ekonomi Untuk Proses Ekonomi Transnasional Ini Saya Kaitkan Dengan CBD Central Business Kawasan Pusat Business Untuk Menjamin Kelancaran Dari Praktek Praktek Liberalisme Ini Ya Tapi Sebenarnya Saya Keputus Jadi Ketika Saya Membicara Kota Global Ini Kota Global 10-20 tahun Lagi Akan Hancur Tentang Namanya Kota Apa Karena Fenomenanya Sekarang Pengembang Lagi Senang-senangnya Euforia Untuk Mengembangkan Apartment Perumahan Untuk Kelas Atas Human-human Mewah Untuk Kelas Atas Sehingga Mereka Membutuhkan Lahan Membutuhkan Untuk Membangun Apartment Membangun Pabrik Atau Membangun Semua Fasilitas Yang Terkait Dengan Fungsi Pendukung Ibranisme Pasal Bangun Pabrik Bangun Budak Bangun Bandara Sehingga Lama-kelamaan Ini akan Hancur Terpecah Terpolarisasi Ketika Sudah Hancur Terpolarisasi Didukung Dengan Keruntuhan Kekuatan Penyelidikan Dunia Utama Amerika Kota Global Penyelidikan Utamanya Adalah Amerika Jadi Ketika Untuk Maka Kota Global Juga Akan Hancur Kita Lihat Nanti Kalau di Indonesia Mungkin Masih Lama Tapi Kita Lihat Nanti Perkembangan Dari Librarisme Pasar Ini Mengalami Kontradiksi Satu Sama Lain Seperti Apa Kehancuran Kota Global Itu Karena Kontradiksi Dari Kekuatan Librarisme Pasar Jadi Mereka Berkobjek Sendiri Rebutan Tanah Sendiri Rebutan Lahan Sendiri Rebutan Modal Sendiri Menyebabkan Kota Itu Akan Hancur Oke Sampai Sini Ada pertanyaan Oke Kalau Tidak Saya Tambahkan Sedikit Sebelum Saya Ambil Kudaya Ini Saya Tambahkan Disini Versi Lain Terkait Dengan Kota Berubah Lagi Dari Perspektif Katawa Bahwa Kita Tadi Berarti Disini Regitalisasi Lestarian Kota Nah Kita Anda Semua Bisa Lihat Di Daerah Anda Masing-masing Atau Daerah Asal Anda Masing-masing Bahwa Sekarang Ada Prem Dimana Pemerintah Bahwa Pemerintah Sekarang Lagi Melakukan Semacam Genakan Untuk Merevalisasi Merevitalisasi Permukiman Banyak Pemerintah Pemerintah Bekerjasama Dengan Investor Atau Bekerjasama Dengan PMP Atau Bekerjasama Dengan Pengusaha Lewat Dana CSR Melakukan Benda Rumah Ini Ada Hubungannya Dengan Jadi Kota Global Harus Seminimal Mungkin Permukiman Harus Seminimal Mungkin Jalan Busa Harus Seminimal Mungkin Orang Orang Yang Nanggur Harus Seminimal Mungkin Jalan Jalan Yang Sempit Jadi Pemerintah Kota Global Itu sebenarnya Konsekuensinya Banyak Kota Jalannya Harus Banyak Lebar Terhubung Dengan Perumahan Terhubung Dengan Transportasi Multimodal Lalu Lingkungan Perkotaannya Dalam Lama Lingkungan Banyak Pohon Banyak Taman Tidak Banjir Sehingga Apa Pemerintah Kan Sebagian Meng Krivitalisasi Permukiman Pemukiman Nah Ini Sebagai Salah Satu Cara Untuk Kita Bisa Beritergasi Dengan Kota Kota Global Yang Ada Di Jadi Posisi Kota 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 Dalam Kota Yang Global Itu Sekarang Semuanya Yang Saya Tahu Melakukan Revitalisasi Permukiman Mereka Pemerintah Kota Berdasama Dengan Pengusaha Dengan Investor Atau Pihak Lain Supaya Dapati SR Ini Meminimalkan Permukiman Umum Meminimalkan Permukiman Lian Berusaha Melebarkan Jalan Jalan Kampung Ya Supaya Aktivitas Dan Mobilitas Pergerakan Dan Perpindahan Orang Plus Barangnya Itu Cepat Ya Terus Apalagi Yang menjadi PR Bagi Kita Semua Adalah Mereka Saya Bahasa Sudah 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 Saya Sudah 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 Ini tadi Saya Saya Berlangsung Dua Poin Dari Kota Bola Saya Tambahkan Aja URL Bahwa Ini Ya Karena Menawarkan Menawarkan Topik Tata Kelola Kota Global Tata Kelola Kelola Kota Global Ya Saya Sampaikan Kepada Anda Bahwa Kota Global Secara Filosofi Politik Itu Identif Dengan Liberalisme Pasar Limpas Pertama Dan ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan kokan itu sendiri Yang kedua Ada Ciri dari Kota Global Itu adalah Ada transformasi historis Ada transformasi historis Terutama terkait dengan bentuk perkotaan Terkait dengan bentuk perkotaan Formasi perkotaan Formasi perkotaan Bentuk perkotaan Ya Yang itu Apa Di sini Pasti ada Pusat Kota Yang Kalau kita Identikan dengan Pusat Pusat Pemerintahan Ya Ada suatu Area Area geografis Yang akan dijadikan Pusat pemerintahan Terus Ada Pusat Pusat Ekonomi Ya Terus Di sini Juga akan Ada Pusat Pusat Permutima Di sini Ada Pusat Pusat Pemerintahan Ekonomi Permutiman Pusat Pusat Fasilitas Atau Pelayanan Sosial Atau Pelayanan Publik Ini Bentuk-bentuk perkotaan Ini ada Transformasi Ya Kalau di Hitra Surabaya Jampang Bisa Ya Pusat Pusat Tetap Kita Ada Di Jalan Pemuda Sekarang Sebagian Ditaruh Di Jalan Amat Yari Atau Di Jalan Menuju Badara Itulah Pusat Kota Pusat Pemerintahan Pusat Ekonomi Tersebar Di Pinggiran Wilayah Wilayah Pinggiran Pagrik-pagrik Berada Di Wilayah Pinggiran Sementara Pusat Pusat Ekonomi Bisnis Non Industri Berat Atau Industri Manfaktur Ada Di Pusat Pusat Kota Menggantikan Pusat Pusat Permukiman Sekarang Pusat Pusat Permukiman Masuk Ke Wilayah Pinggiran Ini Nanti Menyebabkan Munculnya Suatu Fenomena Yang Namanya Urban Sproul Ada Kemudian Permukiman Bergeser Minggir Masuk Ke Area Sub Sub Urban Seperti Itu Sekarang Permukiman Sudah Di Pusat Kota Tapi Di Wilayah Pinggiran Kota Surabaya Surabaya Barat Terakhir Andes Manu Ang Surabaya Surabaya Selatan Terakhir Terakhir Rumput Terakhir Lalu Terakhir Terakhir Timur Ada Di Wilayah Kejera Sebagian Area Di Peruntukkan Untuk Praktek Investor Besar Sebagian Untuk Investor Atau Pemudang Kecil Memang Sudah Dibagi Jadi Kota Global Ini Dengan Pembagian Kelayahan Yang Cukup Kompek Yang Penting Yang Saya Sampaikan Kepada Anda Bahwa Eksistensi Kota Global Tetap Dinominasi Oleh Kekuatan Dijukung Sepenuhnya Oleh Amerika Nah Ini kan yang bahaya Sekarang Amerika Dan Tiongkok Tiongkok Ini Sekarang Diberebut Untuk Mencetak Dan Menguat Konsep Kota Global Yang Berlaku Sekarang Ya Ini kan Yang kita baca Buku Tahun 90an Dan Awal-awal 2000an Ketika itu Kita masih Kota Global Adalah AS Tetapi Sejak 2015an Sejak Bakin Kekuatan Ekonomi Tiongkok Sebagian Kota Global Sudah Berorientasi Ke Tiongkok Konsequensinya Tiongkok Kita Sekarang Membangun Kereta Api Cepat Surabaya Sorry Kereta Api Cepat Jakarta Bandung Mengikuti Perkembangan Kota Global Skenario Tiongkok Kalau Kota Globalnya Amerika Yaudah Kita Lihat Indonesia Sebelum Masa 2015 Jadi Kita Suka Kebelakang 2015 Kebelakang Kita Masih Gaya Semuanya Amerika Setelah 2015 2016 Gaya Praktik Tata Ruan Kita Ke Tiongkok Mulai Dari Peta Api Cepat Pembangunan Bandara Pertanjati Pabrik Mengikuti Gaya Tiongkok Jadi Kota Global Ada Dua Kesi Kesi Amerika Dan Kesi Tiongkok Kenapa Karena Ini adalah Kekuatan Ekonomi Global Yang Bisa Mempengkui Skenario Dalam Perencanaan Pembangunan Dan Desain Perkota Oke Ada pertanyaan Sebenarnya Ada yang mau Banyakan Ya Soalnya Bu Kalau Kalau Apa namanya Industri Semakin Menggeser Agraria Terus Pemungkinan Jadi Ke Sepurban Tanah Itu Kan Tidak Bagaimana Nanti Pada Ujungnya Nanti Bu Nah Ini Ujungnya Ini Pecah Terpengarisasi Bu Ya Kota Bagaimana Jadi Kalau Kita Keasihkan Menginternalisasi Nilai-nilai Liberalisme Bagaimana Jadi Kita Sudah Bila Kota Global Tidak Beli Lahan Terus Nah Lahan-lahan Ekonomi Salah Produktif Yang Tarung Padi Diganti Apakah Bisa Nanti Ini Semua Lahan Diganti Menjadi Tanaman Sintetis Singapura Sudah Buat Ayam Pabrian Jadi Tidak Usah Buternah Ayam Bikin Kotok Pakannya Mahal Jadi Ada Daging Yang Dibuat Dari Pabrik Daging Ayam Singapura Suruh Beli Pasir Terus Dari Indonesia Pasir Indonesia Habis Jadi Mengadakan Pada Industri Apa Namanya Industri Apa Jadi Buat Ayam Dipabrik Jadi Tidak Usah Plihara Ayam Plihara Ayam Makan Ternak Ternak Paham Ternak Ternak Jadi Kekuatan Ekonomi Ini Nanti Kopet Global Mungkin 2030 Kalau yang terjadi Paling cepat Itu Lahan Habis Lahan Lahan Untuk Salah 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 Untuk Padi Habis Kita Dikasi Beras Beras Plastik Itu Sebenarnya Pengenalan Kita Makan Beras Plastik Itu Pengenalan Karena Cina Sudah Membayangkan Bahwa Lahan Itu Lebih Baik Dipakai Untuk Pabrik Daripada Untuk Nanam Nanam Padi Beneran Nanam Kohl Beneran Nanam Cabai Beneran Di Cina Ada Namanya Kohl Kubis Plastik Ada Beras Plastik Itu Menurut Saya Yang heboh Kemarin 3 tahun Yang lalu Itu Ada Menurut Saya Pengenalan Supaya Kita Tidak Kakin Nanti Kita Karena Lahan Sudah Tidak Ada Pada Cina Lahannya Luas Cina Tidak Akan Kekurangan Lahan Di Negara Ya Kok Tidak Akan Kekurangan Lahan Di Negara Tapi Dia Najari Negara Negara Lain Sebagai Perpajangan Tangan Ekonomi Pasarnya Ke Indonesia Kita Diajari Nganam Aja Pagi Pagi Yang Nganam Aja Cabai Cabai Yang Nganam Aja Kumpulan Habis Karena Ketika Lahan Sawah Itu kan Tidak Bisa Di Tanah Itu kan Tidak Bisa Diproduksi Ya Karena Itu adalah Bumi Diproduksi Kita Kita Harus Pakai Murug Tanah Laut Di Kuruk Itu Ditanami Dari Sawak Tapi Cik Sudah Mengenalkan Bahwa Ini Sudah Diramal Bahwa Ketika Suatu Negara Itu Asik Menginternalisasi Kekuatan Ekonomi Pasar Maka Sebagian Itu Akan Terkecah Terkualisasi Karena Lahan Satu Pengen Bangun Apartment Satu Pengen Bangun Pabrik Satu Pengen Bangun Perumahan Mewas Satu Pengen Bangun Budak Satu Pengen Nyetak Sawah Satunya Adalah Tidak Itu kan Sini Sama Sama Libranisme Sama Sama Kekuatan Ekonomi Pasar Tapi Mereka Akan Gontok Gontok Akan Konflik Sediri Nah Ini kan Akhirnya Apa Ya Kalmah Dalam Dalam Suatu Struktur Kita kan Karena Strukturnya Adalah Ekonomi Pasar Atau Kapitalisme Atau Liberalisme Kalau Ini Sudah Masuk Dalam Tahap Konflik Sendiri Antara Investor Konflik Sendiri Antara Pengusaha Luar Pengusaha Asik Konflik Sendiri Antara Orang Tiongkok Yang Terjadi Apa Hancurnya Kota Global Hancurnya Kota Global Sekarang sudah Banyak ya Saya kasih Contoh Sekarang Hampir Di setiap Daerah Ya Daerah Yang punya Potensi Sumber Daya Alam Besar Itu Pasti Ada Investor Investor Investornya Adalah Person Anda Tahu Apa Yang terjadi Di sini Akan Ada Proses Pemiskinan Pemiskinan Secara langsung Tanah Investor Dimana Pemiskinan Butuh Lahan Orang Indonesia Punya Lahan Dijual Ke Investor Diganti Dengan Mobil Diganti Dengan Motor Diganti Dengan Apapun Apa Yang terjadi Pemiskinan Tanah Lahan Adalah Sarana Produksi Lahan Ini kan Gak ada Toko Kalau Mobil Ada Toko Ada Yang Cual Lahan Apa Yang Cual Kecuali Buminya Ya Yang Tuhan Menciptakan Bumi Laki Yang Luasnya Misalnya Sekian Juta Kilometer Kubik Tapi Kan Gak Ada Jadi Kalau Lahan Habis Apa Yang Terjadi Gini Terpecah Belah Terpolarisasi Dan Ekonomi Pasar Akan Hancur Kalau Ekonomi Pasar Hancur Kota Global Berakhir Kota Global Berakhir Jadi Berakhirnya Kota Global Karena Terpecah Belahnya Terpolarisasinya Kekuatan Neon Global Bis Ya Kalau kita Memikir Panjang Seperti Itu Makanya Jangan Punya Lahan Dilepas Ke Investor Yang Selesai Kalau kita Semua Lahannya Diborong Ke Oleh Investor Ya Sudah Bahwa Negara Kita Akan Dikuasai Oleh Kekuatan Neon Berang Gak Apa Sebenarnya Kekuatan Neon Berang Tapi Problemnya Apakah Pemerintah Itu Menjalankan Mempraktekan Urbanisme Baru Dalam Perencanaan Dan Pembangunan Kotanya Jadi Problem Kalau Pemerintah Kotanya Menjalankan Urbanisme Baru Sebagai Suatu Perdoman Untuk Pembangunan Gak ada Masalah Karena Untungnya Disini Banyak Karena Pasti Ada Transportasi Multimodal Kedua Pasti Ramah Lingkungan Semua Dibuat Ramah Lingkungan Banyak Dari Perumahan Dan Ada Pemukiman Pemulian Dalam Lingkungan Dibuatkan Rumah Susung Dikasih Apartment Ya Semua Ada Air Bersih Gak Beranjir Ini Konsep New Urbanisme Itu Bagus Dari Perspektif Patan Lampas Kami Kita Diuntungkan Tapi Problemnya Yang Kita Lihat Adalah Apakah Pemerintah Kota Sudah Menjalankan Prospektif Ini Sudah Menjalankan Ideologi Belum Sampai Hari Ini Belum Saya Bila Apa Kita Cuma Aksi Aksi Yang Ketika Menjalankan Pembangunan Transpropasi Publik Yang Bus Suraboyo Yang Ada Bus Itu Namanya Bus Suraboyo Transpropasi Publik Taka Siapa Yang Menggunakan Jalan Jalan Kalau Dipakai Untuk Orang Bekerja Terlambat Semua Kita Karena Sarat Transpropasi Publik Cepat Aman Tepat Murat Itu Sarat Transpropasi Publik Jadi Bukan Bukan Hanya Icon Kotak Global Surabaya Kotak Global Ada WTC Ada Mall Ada Hotel Ada Apapun Belum Cukup Belum Cukup Karena Masih Ada Permukiman Pubuh Jalan Masih Sempit Banyak Masih Banjir Ya Itu Oke Ada yang lain Cukup Ya Oke Saya Cukupkan Aja